Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan A.N. dari Prodi S3 Ilmu Lingkungan Saya menulis disertasi tentang bentuk atau model pengolahan eko pesantren berkelanjutan berbasis ekoteologi di wilayah Jawa Tengah dan DIY Saya mengambil studi kasus di tiga pondok pesantren Satu di DIY dan dua di Jawa Tengah Di DIY itu pesantren Al-Imdad di Bantul Kemudian pesantren Pabelan di Jawa Tengah di Magelang Dan pesantren Al-Mawadah di Kudus Saya meneliti tiga pesantren ini karena Tiga pesantren ini memiliki keunikan dalam pengolahan lingkungan Dimana ketiga pesantren ini memiliki sejarah yang cukup baik Dalam pengolahan lingkungan Dimana mereka mendapatkan berbagai penghargaan kalpataru Baik sebagai lembaga maupun perorangan yaitu KIE-nya Sehingga saya ingin mengangkat tiga pondok pesantren ini menjadi model Yang nanti diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pengolah pondok pesantren di seluruh Indonesia Untuk membangun pondok pesantren yang ramah lingkungan Dimana pondok pesantren Al-Imdad ini kuat dalam pilar keberlanjutan yaitu pilar lingkungannya Dimana banyak program-program di Al-Imdad itu Itu mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan Pengolahan sampah Mereka punya mesin pencacah sampah yang ada kalau tidak salah ada tiga Santrinya diberi keterampilan bagaimana mengolah sampah Bahkan pondok pesantren ini mengelola kotoran manusia menjadi gas Yang dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pesantren dalam mengolah makanan bagi santri Nah kalau pesantren pabelan ini kuat di pilar yang sosial Artinya pesantren ini memang dekat dengan masyarakat Dimana mereka mengklaim diri sebagai pesantren yang terbuka Kena lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat Salah satu cirinya adalah pesantren ini membuka masyarakat untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren tanpa membayar Jadi mereka memang membuka diri begitu Dan banyak kegiatan-kegiatan yang didirikan itu untuk masyarakat Sementara pondok pesantren Alma Wadah di Kudus itu kuat dalam pilar yang ekonomi Pilar ketiga dimana santrinya itu memang didorong untuk menjadi santri yang mandiri Karena mereka memang betul-betul terinspirasi dari filosofi Sunan Kudus ya Gus Jigang Bagus, ngaji, dan dagang Bagus itu ya intelektualnya Termasuk disitu kepedulian terhadap lingkungan Bagus, ngaji itu agamanya bagus, kuat, pengetahuan agamanya Dagang ekonomi Nah disini poin dari pesantren Alma Wadah Dimana santrinya betul-betul santri yang mandiri Sehingga tidak menerima kiriman dari orang tuanya Bagi pesantren Alma Wadah haram Bagi santri untuk menerima kiriman dari orang tua untuk biaya hidup di pesantren Jadi pesantren itu menghidupi dirinya sendiri Santri menghidupi dirinya sendiri Sehingga setiap santri itu punya penghasilan yang ada Penghasilan yang mandiri Sehingga bisa menghidupkan dirinya sendiri Harapan saya untuk disertasi ini Bisa memberikan kontribusi kepada hal layak Terutama bagi pengolah pesantren Agar pesantren-pesantren yang ada itu Memperbaiki manajemennya, kurikulumnya Sehingga menjadi pesantren yang berkelanjutan Sehingga layak disebut sebagai ekopesantren Pesantren yang ramah lingkungan Sebagaimana harapan dari Kementerian Lingkungan Hidup Yang dicanangkan pada tahun 2008 ya Dengan program ekopesantren Dimana Kementerian bekerjasama dengan Kementerian Agama Kementerian Lingkungan Hidup maksudnya Untuk mendorong pesantren-pesantren di Indonesia Itu menjadi pesantren yang ramah lingkungan Yang jumlahnya sangat signifikan ya Ada 26 ribuan pesantren di Indonesia Pada data Kementerian Agama tahun 2022 Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan memberikan kontribusi buat keilmuan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!